Berbershop adalah salah satu usaha yang pasti menggunakan mesin kasir Mengapa menggunakan mesin kasir? Karena bisa kita kontrol penjualannya dari mana, kemudian layanannya apa saja Nah, inilah aplikasi BIPOS Mobile yang bisa kita gunakan untuk berbershop Sebelumnya kita akan membahas tentang back office dulu ya Untuk back office nya itu seperti ini Jadi ini sangat simple sekali Ataupun bisa, ada dua opsi ya Nanti kita jelaskan masing-masing opsinya Yang pertama, ini adalah opsi yang paling simple Yaitu menggunakan tipe jasa Opsi pertama yaitu menggunakan tipe jasa Kelebihannya adalah setting di awal itu cepat Tapi kelemahannya adalah perlu entry manual penggunaan bahan baku tiap hari Nah, ketika kita menggunakan hair treatment Apa saja yang kita keluarkan untuk bahan baku atau bahan yang kita gunakan untuk hair treatment Nah, itu untuk tipe jasa Sekarang kita langsung saja ke sini ya Untuk mastering item sudah kita membuat Kalau misalnya belum detail, belum jelas untuk cara pembuatan master item Linknya ada di bawah Ini sudah ada beberapa daftar layanan Serta nama grupnya ya Ini adalah tipenya jasa Sebagai contoh, saya coba buka salah satu item yang head towel treatment ini Inilah yang saya maksud adalah tipe jasa Dengan tipe jasa, kita tidak perlu melakukan yang namanya setting ribet di awal Tapi kita harus melakukan stok luar bahan yang digunakan hot towel treatment ini setiap saat Atau setiap closingan ya Ini adalah satunya X Saya gunakan adalah X berapa kali atau berapa passenger atau berapa orang gitu ya Lalu ada harga jual Sama ada gambar Ya, gambar Ini gambar nanti yang keluar di aplikasi Bipos Mobile Jadi, dengan ada gambar seperti ini Kita bisa memudahkan kita di bagian Bipos Mobile Yang tampilannya seperti ini ya Jadi, kita bisa scroll Bisa gampang gitu Untuk memilihnya tanpa harus Kaser mengetahui apa ini Atau mungkin Kaser itu jelasnya dengan gambar ya Gambar Tapi kalau ada Kaser yang jelasnya dengan tulisan ya tulisan Oke, ini jasa ya Item sudah kita membuat Item sudah kita buat Kemudian kita tinggal transaksi saja Tampilannya, transaksinya kita pindah ke Bipos ya Oke, inilah aplikasi Bipos Mobile yang akan kita gunakan nanti ya Jadi, sangat simple Ini sudah saya jelaskan tentang panjang lebar di video Yang ada link di bawah tentang penjelasan Bipos Mobile Ya, ini langsung saja kita masuk ke sini Kita, ini adalah tipe yang pertama ya Tipe jasa ya Kita pilih item ini Apa layar yang diambilkan Kemudian kita pilih yang namanya member Ini apabila sudah ada member ya Oke, kemudian kita klik bayar Lalu kita klik bayar Masukkan uangnya berapa 400 tunai Nah, ini sudah selesai ya Jadi, sangat simple Sudah selesai seperti itu Tinggal kita melakukan yang namanya upload data saja Yaitu ke Biclot atau Bicoffice Nah, ini kita klik upload manual Nah, nanti datanya langsung masuk ke bagian Biclot ini ya Kita coba masuk ke Biclot ini Kita masuk ke bagian penjualan ya Penjualan Nah, ini Ini ya Agus Sudarsono Kita samakan dengan yang ada di sini ya Kita samakan yang ada di sini Agus Sudarsono ya Agus Sudarsono Ya, ini Ya Totalnya adalah 400 Totalnya ini Oh, di hidden Jadi ada 450 dan 120 ya Ini juga ada Nah, ini benar Totalnya adalah 157 ya Totalnya ada 157 Nah, ini adalah item jasa yang pertama Jadi Tidak Susah-susah untuk membuat master item di awal Setelah ini apa yang dilakukan Kita kembali ke Biclot untuk mengeluarkan bahan baku Setelah melakukan penjualan harian Artinya kita harus mengeluarkan bahan yang digunakan Bahan yang digunakan untuk Misalkan tadi itu Hot towel treatment itu apa saja Ya Di sini kita bisa melakukan stok Ya Kemudian stok keluar Oke, ini ada tambah baru Apa yang mau dikeluarkan Barang-barangnya itu apa Misalkan contoh Kita mengeluarkan oil bird Kemudian ada sampo Lalu ada Ada after shift belum Ya Ini berapa saja yang dikeluarkan Nah Ini kalau tipe jasa Kita harus melakukan seperti ini Setiap hari Dan kita globalkan ya Misalkan kita globalkan 50 mili Ini 150 mili Ya Dan ini adalah 250 mili Ini PK selisih stok Kita ganti ke akun HPP ya Cari akun yang namanya harga pokok penjualan Nah ini Kemudian Simpan Ya Dengan cara seperti ini Kita sudah melakukan yang namanya Input pengeluaran bahan Yang digunakan oleh layan tersebut Jadi Jadi ini Bisa kita pakai Dengan catatan Settingnya ini Per hari Atau input manualnya per hari Tapi ini lebih cepat Oke Itulah yang tipe jasa Untuk tipe berikutnya adalah Tipe paket Tipe paket itu adalah Kelebihannya Tiap menjual layanan Bahan baku otomatis terpotong Sesuai ingredient Kelemahannya Setting di awal Menggunakan program Agak ribet Ya Karena Kita harus menyusun Ingrediennya itu dulu Sebagai contoh Disini saya sudah siapkan Untuk master item Oke Kita sebut saja layanan ya Kita sebut saja layanan Oke Ini ya Ini saya contohkan Hair treatment Kita klik di Icon pencil Ya Kita klik di Icon pencil Lalu ini Tipenya adalah paket Satuannya X Serta ada Disini gambar juga ya Sama Jadi semua Saya pasang gambar Supaya memudahkan Oke Lalu ada harga jual Oke Kemudian Kita harus menyusun Ingrediennya Atau bombnya Nah dimana Nyusunnya Kita masuk ke Bagian produksi Build of material Ya Jadi ini adalah Build of material Yang digunakan Untuk hair treatment Yang mana Nanti akan kita Pakai item paket Ya Jadi disini Saya tidak menjelaskan Detail tentang Build of material Saya langsung Fokus pada Itemnya aja Kita open ya Oke Ini adalah Hair treatment Ya namanya Kemudian Quantity nya Dan Bahan-bahannya Yang digunakan adalah Shampoo Pre-shaft oil Dan jasa capster Untuk sekali Jasa atau layanan Hair treatment Itu butuh 100 mili Dengan standard cost 150 Untuk pre-shaft oil 150 mili Dengan standard cost 250 Dan jasa capster Satu kali Dengan biaya Tenaga kerja Adalah 50 ribu Dan total keseluruhan Adalah 125 ratus Untuk HPP Atau hair treatment Modalnya ini Ya Ini adalah Build of material Yang bisa langsung Terpotong paketnya Nanti ketika kita Menjual ini Dua ya Oke Dengan demikian Kita bisa langsung Jualan item paket Tanpa harus Memotong Bahan baku Atau bahan Setiap harinya Ya Itu lebih mudah Tapi juga Lebih rumit di awal Oke Selain itu Kita juga ada yang namanya Layanan ekstra Ya Semisal kita memilih Ekstra seperti ini ya Pilih ekstra ini Nanti ada muncul Tambahan Atau topping Atau varian yang lain Kita perlu melakukan Yang namanya Install Varian Ya Install addon Atau varian ini Ini contoh Addon nya Ya Layanan addon Atau layanan ekstra Kita sebutnya Kita klik open Ya Oke Ini layanan ekstra Selection Selection addon nya Kita masuk ke layanan ekstra Jadi kita ke sini ya Ke seleksi Selection addon Kita pilih Ya Jadi addon itu Bungkusnya Selection addon itu Isinya Kalau seleksi Addon Kita baru nanti Ketemu yang namanya Item atau layanan nya Jadi item nya adalah Scale message Dan head save Nah nanti tampilannya Seperti ini ya Kalau kita pakai Di BIPOS Mobile Oke Kemudian Kalau sudah Baru kita menyambungkan Yaitu di master item Master item Kita cari yang namanya Hair treatment Ya ini Lalu di bagian POS Kita pilih yang namanya Addon layanan ekstra Jadi nanti akan muncul Ketika kita memilih Memilih Hair treatment Itu langsung muncul Layanan ekstra Seperti ini ya Ada Lebih-lebihannya gitu ya Itu lebih Bagus dan Lebih powerful Dalam kalian Untuk upselling Layanan Oke Setelah ini semua selesai Kita pindah ke BIPOS Untuk mencoba Item paket Sama Addon varian Oke Kita kembali lagi Ke BIPOS Mobile ya Kali ini adalah Tipe yang kedua Yang menggunakan Item paket Sebelumnya kita sudah Atur bomb Yang di video sebelumnya Sudah atur bomb Di sini Kita tinggal pilih Itemnya aja Yang pertama Kita pasti yang namanya Memilih yang namanya Customer ya Atau membership ya Oke Kemudian kita cari Item yang sudah kita Buat paket Yaitu hair treatment Nah Ini Ini adalah Layanan ekstra Atau kalau di BCLOT Itu nyebutinnya adalah Addon varian ya Addon varian Addon varian Ini sudah saya jelaskan Di video sebelumnya juga Apa itu addon varian Atau mungkin yang lebih detail Addon varian Ada di video yang ini ya Oke Kita bisa skip Atau bisa menambahkan Misalkan kita mau menambahkan Head Head Skelp masjid sini ya Atau pijat kepala Kemudian kita klik Produk ya Kemudian kita klik produk Ya Kita klik bayar Masukkan nominal Langsung tunai Oke Itu untuk item paket Ya Item paket Kita coba sekali lagi Pilih hair treatment Ya Kita skip ini Karena gak ada layanan tambahan Ya Kita bayar Ini ada 166 ya Totalnya ada Pajak 16500 Kita klik bayar Totalnya adalah 170 Tunai Nah Alhasil Berikutnya apa Kita lakukan yang namanya Upload Upload manual Oke Tunggu ya Upload data sukses Sekarang Kita kembali lagi ke Bipost Untuk cek Oh sorry Kembali ke Bicloud ya Kita coba lakukan yang namanya Refresh data Apakah sudah masuk Atau belum Oke Ini sudah masuk ya Ajeng Susanti Totalnya adalah 360.000 Ini apabila kita cek disini Ya di Bipost Kita coba cek di Bipost Jadi ini sudah masuk ya Ajeng Susanti Ada Cahyo Kalau kita cek disini Ini ada Ajeng Susanti juga Ya Ajeng Susanti Ini ya 360 Kalau kita klik Ajeng Susanti disini Maka hasilnya sama 360 Jadi ini sudah masuk ke data Backoffice Atau datanya owner Ini kita kembali lagi ke Bicloud Untuk melihat Bagaimana transaksi penjualan Atau laporan yang lain Oke Bagaimana dengan Bipost Sangat mudah sekali kan Sekarang kita ke sini Untuk cek laporan-laporan Lebih detail ya Kita yang pertama adalah Masuk ke bagian stok ya Kita ke laporan stok Langsung laporan stok aja Kita pilih kartu stok ya Mengapa kok saya memilih kartu stok Karena kita ingin melihat Item paket tadi Apakah benar Langsung berkurang atau tidak Kita pilih sampo Ya Karena sampo tadi itu Digunakan oleh Hair treatment ya Sebanyak 100ml Setiap Jasanya Kalau gak salah tadi ya Oke Inilah Untuk Kartu stok Tentang sampo ya Sampo Ini ada barang keluar ya Ini adalah item paket Item jasa tadi yang pertama Lalu ada penjualan Dua kali penjualan Nah ini otomatis keluar Tanpa kita harus input manual Nah kalau ini kan barang keluar ya Kita dari stok keluar yang tadi pertama Sementara yang ini Ini berasal dari penjualan Jadi ketika kita jual Hair treatment Otomatis berkurang ini dan ini Nah ini Oke Itulah tentang layak Usaha Bepershop menggunakan Bipost mobile Jadi lebih powerful Kita boleh menggunakan Baik item paket Item paket Ataupun item jasa Silahkan Diperbolehkan juga Terkait untuk konsultasi Atau untuk chatting Dengan kita Kita bisa live chat Langsung di pojok kanan bawah Atau bisa chat Di kolom komentar youtube Oke Untuk laporan-laporan yang lain Mungkin nanti akan Saya tunjukkan Di versi dokumennya Aja di pdf ya Tapi Di sini Ini sudah ada laporan akutansi ya Mungkin saya spilis sedikit aja Ada laporan laba rugi Kita langsung preview aja Oke ini ada penjualan Harga pokok penjualan ya Keuntungan laba kotor kita 744 ribu Nah ini sudah Ini belum dikurangi Dengan biaya capster Biaya lain-lainnya itu belum ya Untuk pengeluaran biaya Nanti ada di video Di bawah linknya Di deskripsi Bagaimana cara kita Membayarkan biaya Operasional Biaya gaji Dan lain-lainnya Oke Mungkin sudah panjang videonya Mungkin kita tutup ya Apabila ditanyakan Silahkan chat di kolom komentar Ataupun di Chat di via Kojok kanan bawah Di aplikasi Bi.id Oke mungkin saya reski undur diri Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax